Sudah tidak sakit pak? Iya tidak Oke, nah teman-teman ini cara pijat yang Alhamdulillah teman-teman sakit pinggang Bisa sembuh Nah tapi disini masih ada? Masih sakit? Ini sakit? Sakit Mau dihilangkan? Mau Sekarang cara menghilangkannya Dari depan boleh? Ini adalah jurus ketiak yang bikin orang penasaran Ini kan sakit ya? Iya Nah ini sakit Bagaimana cara menghilangkan sakit disini? Pakai jurus ketek Rasanya gimana? Kayak kestrum Ini banyak dimodifikasi juga teman-teman Ini cuma teknik pijat Teknik sentuhan Teknik bagaimana kita menyentuh urat yang Membuat badan jadi sakit Nah sekarang saya pijat Ini sudah tidak sakit? Kurang Sudah kurang? Mau dihilangkan semua atau simpan sedikit? Hilangkan Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat teman-teman Salam dari channel youtube Pijat Indonesia Jadi kali ini saya akan terapi Pak Irsan Pak Irsan ini diponis sarap terjepit ya Dari berapa bulan yang lalu? Tiga bulan Tiga bulan yang lalu diponis sarap terjepit Tetapi teman-teman Saya ingin berbagi spesial untuk Anda Secara pijat full body Full treatment Pijat full treatment ini Adalah bagaimana kita merelaksasi otot Dari kaki sampai ke kepala Simak videonya Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dulu Nah teman-teman ketika kita mau pijat Ini untuk merelaksasi otot nanti Tapi dipijat relaksasi ini Teman-teman Itu nanti Bisa juga untuk Dipakai Mengetahui Kalau ada otot yang bermasalah Nah jadi cara pijatnya kita relaksasi dulu seperti ini Jangan langsung di Hajar Jadi teman-teman yang selama ini mungkin melihat videonya sepotong-sepotong Di video kali ini Saya akan pijat full Dari kaki sampai ke kepala Nanti teman-teman bisa menyimak Cara saya mengetahui Saya akan tunjukkan titik-titik Dimana yang biasa bermasalah Apalagi pasiennya Sarap kejepit Dan ini adalah keluhan yang banyak dialami oleh orang Pasien saya sudah ribuan yang saya tangani Yang menderita sarap terjepit Nah jadi teman-teman Nanti saya akan tunjukkan tanpa pertanyaan Tentunya nanti dijawab sakit atau tidak Bisa ketahuan ya Bagaimana cara saya mengetahuinya Namun teman-teman disini juga Saya akan menunjukkan Trik-trik pijat yang biasa disalahgunakan Ya Trik-trik pijat yang biasa disalahgunakan Contoh ini satu Ini ketika dipegang disini Memang sakit sekali Sakit betul ya Ini sakit Ini sakit Kemudian disini sakit Biasanya orang langsung megang begini Ya pasti sakit Kalau otot bermasalah pada bagian paha Yang jelas pada bagian ini sakit Di bagian ini sakit Caranya teman-teman Sekaligus saya kasih tau Cara menghilangkan rasa sakit pada bagian ini Ini sakit sekali ya Ini sakit sekali Biasanya kalau sakit pada bagian ini Juga sakit di bagian ini Ada sakit ya Ini sakit di bagian ini Kemudian Sakit juga biasanya pada bagian ini Cara menghilangkan sakitnya Step by step ya teman-teman Jadi ini pijat relaksasi yang saya lakukan Kalau sakit di bagian atas Biasanya diikuti dengan rasa sakit pada bagian ini Biasanya ada rasa sakit pada bagian ini Sekarang kita lihat Ini sakit Cara menghilangkan rasa sakit ini Caranya begini Tarik dari atas Ini sakit Ini juga banyak digunakan Trik ini banyak digunakan Seolah-olah ini tenaga dalam Padahal bukan Ini cuma satu tangan teman-teman Saya tarik ke bawah Cara menghilangkan rasa sakit di bagian ini Cukup tarik saja ke bawah Begini Tarik Tapi ini menggenggam ya Menggenggam Seluruh otot betis digenggam Kemudian tarik ke bawah begini Tarik ke bawah begini Kemudian ini Menempel di tengah ya Begini teman-teman Empat jari ini Tarik dari atas ke bawah Tarik dari atas ke bawah Cukup empat kali atau lima kali saja Kalau tarikannya betul Maka Biasanya rasa sakit disini Sudah mulai berkurang Sudah berkurang Pak? Pak Irsan sudah tidak merasakan sakit lagi? Tadi langsung terangkat Sakit sekali ya Tadi Sakit sekali Nah jadi Sekarang setelah selesai Ditarik di otot betisnya Ini ditekan disini Sudah berkurang rasa sakitnya Ditekan disini pun Sudah berkurang rasa sakitnya Betul? Ini Tadi saya tarik begini sakit Sekarang saya tarik Sambil saya tekan lebih kuat Sudah tidak sakit Ini tekanannya lebih kuat ini Sudah tidak sakit lagi Itu baru relaksasi tahap awal teman-teman Kemudian Kalau rasa sakit disini Tidak hilang-hilang Ditarik saja ke bawah Pelan-pelan Ini menekan tidak terlalu keras Hanya mengimbangi Membuat relaks otot betis Sehingga Yang tadinya naik disini Ini saya sudah keras tariknya Bahkan bukan dengan satu jari lagi Sudah dengan banyak jari Saya tarik Tidak sakit lagi? Tidak Tidak? Oke Nah Teman-teman Pak Irsan ini Tinggal di Kota Tarakan, Kalimantan Utara Jadi Video ini Saya buat di Kota Tarakan, Kalimantan Utara Nah ini Ada sakit juga disini Tapi untuk menghilangkan rasa sakit disini Teman-teman Itu dipijat di bagian ini Cara megangnya begini Digoyang disini Tarik begini Kemudian Dorong ini Dari bawah ke atas seperti ini Ya Dorong Dari bawah ke atas seperti ini Terus Jadi ini pijat full Direlaksasi ototnya Sehingga Nanti yang sarap terjepitnya Bisa saya tunjukkan Bagaimana cara menyelesaikannya Kemudian kita relaksasi Setelah direlaksasi seperti ini Tekan ke atas Sambil menahan pada bagian bawah Supaya tidak meleset ke kiri dan ke kanan Tekan ke atas begini Tahan beberapa detik Kemudian lepas Setelah itu Kita lanjut Pijat pada bagian telapak kaki Seperti ini Tapi hindari memijat di bagian ini Teman-teman Karena kalau dipijat pada bagian ini Apalagi terlalu keras Itu bisa menimbulkan rasa sakit Dipijat begini Perhatikan posisi tangan saya Ke atas Terus sampai ke atas Jadi ini full treatment Teman-teman Bagaimana Pijat relaksasi ini Bisa membantu Menghilangkan keluhan di badan Pegal-pegal Capek-capek Sampai ke kelas sarap terjepit Itu bisa hilang Dengan Cara pijat yang seperti ini Jadi kita bisa tahu Mana yang Bermasalah Kemudian kita lemaskan lagi Setelah pijat pada telapak kaki Dan menekan pada bagian ini Ini agak sakit juga Nah ini teman-teman Banyak yang disalahgunakan juga Untuk tipu daya Tapi ini Adalah hanya metode pijat refleksi Yang saya bagikan Kita tekan begini Kemudian Pijat pada bagian jari kaki Nah Ini sakit sekali Sakit Sakit sekali Pak ya Nah ini sampai terangkat teman-teman Tapi ini tidak pakai tenaga dalam Tidak pakai magic Tidak pakai Alam goib Ya Murni ini hanya teknik pijat saja Nah caranya begini Sakit sekali Pak ya Nah ini Oke Jadi ini teman-teman Cara pijat jari kaki Maksudnya itu untuk menggerakkan Semua urat-urat yang ada pada bagian kaki Yang mengarah ke kepala Jadi ini terasa sampai ke kepala Saya tidak menunjukkan Ini gambarnya Ini titik ini untuk disini Karena saya bukan tukang gambar Saya cuma tukang pijat Yang belum subscribe Silahkan tekan tulisan subscribe Jika masih berwarna merah Tulisan subscribe ada di bawah video ini Untuk tutorial video lainnya Klik pijat Indonesia di bawah video ini Kemudian subscribe dan tekan tulisan video Nah jadi ini pijat full treatment teman-teman Tips pijat saya bagikan Dalam video kali ini Karena banyak sekali pertanyaan Pak Mumin bagaimana kalau lutut sakit Bagaimana kalau pinggang sakit Nah kemudian Kita goyang-goyang begitu di bagian lutut Kembali ke jari kaki Ini sakit sekali Sakit sekali pak ya Ini sakit sekali Dan rasanya Rasa sakit pada bagian ini Biasanya seperti diiris Seperti kena api Seperti kena sesuatu yang Benda tajam lah Bisa jadi Tapi itu bukan Itu hanya rasa saja Setelah dilepas seperti ini Tidak ada lagi rasa sakit Betul pak ya Nah kemudian Pindah ke jari berikutnya Jangan lebih dari satu menit pada bagian ini Kalau durasi disini Dua sampai tiga menit Pada bagian-bagian yang tadi Itu bisa dilakukan Nah kemudian kita relaksasi kembali Seperti ini teman-teman Pindah ke yang satunya Nah jadi Karena ini full treatment Jangan di skip videonya Supaya tidak salah Dalam membantu orang nantinya Nah ini sakit lagi Ini sudah tidak Betul Ini masih sakit Nah cara menghilangkan rasa sakit ini Ini biasa dipakai Untuk metoda-metoda yang aneh-aneh Nah jadi ini hanya Metoda pijat saja teman-teman Ini sakit sekali Ini sakit Ini sakit sampai ke sini Nah caranya kita tarik dari sini Ya Cara tariknya seperti ini Dari atas ke bawah Untuk menghilangkan rasa sakitnya ini Yang disini Ini sakit ya Ini sakit sekali Ini saya tarik dengan banyak tangan Sakit Saya tarik dengan satu tangan Juga agak sakit Cara menghilangkan sakitnya Tarik dari atas ke bawah Tarik lagi dari atas ke bawah Ini bisa dilakukan untuk orang sehat Maupun orang sakit teman-teman ya Orang yang punya keluhan Dan orang yang tidak punya keluhan Ini semua bisa dipakai ya Makanya Hari ini saya Kasih tutorial pijat Full treatment Dalam video kali ini Yang belum kenal Perkenalkan Nama saya Muhammad Mukmin Tukang pijat terganteng Dari kota Polopos Sulawesi Selatan Indonesia Saya sekarang Kebetulan dapat panggilan Di kota Tarakan Undangan untuk terapi orang struk Dari atas ke bawah Ini dari atas ke bawah Dari atas ke bawah Setelah itu kita cek disini Sudah hilang sakitnya Betul? Sudah tidak sakit lagi? Iya Tidak sakit lagi Kemudian kita cek disini Sudah tidak sakit lagi Kalau disini tegang Teman-teman itu biasa berpengaruh sakit pada lutut Nah untuk merelaksasi lutut Cukup Begini saja Untuk menjaga kesehatan lutut Selalu Gerakan seperti ini Boleh gak Pak Mumin tiap hari? Boleh pada saat mandi Boleh dilakukan Memijat sendiri pada saat posisi berdiri Pada saat mandi Ini bisa dilakukan seperti ini Kemudian Kita lanjut Relaksasi pada bagian telapak kaki Kemudian kita dorong ini ke atas Dorong ini ke atas Dorong lagi ke atas Ini manfaatnya Adalah untuk Untuk merelaksasi Jika pegal-pegal pada malam hari Di bagian ini Kemudian Nah ini bunyi teman-teman Ini yang penyebab Sarap kejepitnya Ini bunyi ya Ini salah satu penyebab Sarap kejepit Tutorial cara menghilangkan Ini nanti di posisi tengkurap Saya kasih lihat teman-teman Lanjut saja dulu Lanjut saja dulu Renggangkan seperti tadi Ya begini Ini bunyi Masih bunyi Nanti bunyi ini bisa hilang Kalau dari posisi arah belakang ya Pada saat posisi nanti Pak Irsan tengkurap Cara menghilangkan Bunyi-bunyi yang ada di Pergelangan kaki Kemudian kita tekan disini Di bagian dalam Nah Rasanya kayak disetrum Di bagian dalam Di bagian belakang Di bagian ini teman-teman Nah cara pijatnya begini Disini Kemudian kita tarik-tarik begini Dan pijat pada bagian jari kaki Telapak kaki maaf Kemudian setelah itu Ini di telapak kaki Boleh 1-2 menit teman-teman Disini 2-3-4 menit Ya Seperti tadi Yang saya perlihatkan Kemudian ini Pijat pada bagian jari kaki Tekniknya Ada di dalam video di channel ini Jadi yang belum subscribe Silahkan tekan Pijat Indonesia Di bagian bawah video ini Nah teman-teman bisa melihat Ini sakit sekali Pak ya Apalagi ini tadi ada masalah Dan bunyi pada bagian Pergelangan kaki Nanti itu bisa dihilangkan Pada saat Pak Irsan Posisi tengkurap Nah ini teman-teman Oke Setelah selesai pemijatan Pada jari kaki Kita kembali relaksasi Ini sudah hilang sakitnya Pak ya Sudah tidak sakit lagi? Sudah tidak sakit lagi Walaupun saya sudah lebih keras Nah jadi Ini biasanya Rasa sakit Untuk orang yang sarap terjepit Malam hari ini Pegal biasanya Betul Pak Irsan? Iya Sampai ke atas sini Dan mengarah ke belakang paha Kadang pegalnya luar biasa Betul ya? Nah kemudian Kita lihat Di bagian lutut Begini Digerakkan Setelah itu Kita gerakkan dua-duanya Seperti ini teman-teman Kemudian Kita sejajarkan dulu kaki Posisinya Kemudian kita kembali relaksasi Seperti ini Tekan Tidak terlalu keras Seperti ini Apa manfaatnya Pak Mumin? Kalau ditekan-tekan Seperti itu Ini akan memberikan efek kesegaran Yang luar biasa untuk tubuh kita Sampai ke tulang belakang Betul Pak Irsan? Iya Enak diginiin? Enak Enak Nah kemudian Dilipat seperti ini Tapi jangan menekan terlalu dalam Cukup Tekan begini saja Teman-teman Kemudian kita Tekan di sini Ini pukulan-pukulan ringan Tapi Melengket Tahan Tahan Enak juga dipukul begini Pak ya Ini enak sekali teman-teman ya Pijat relaksasi Merelaksasi otot Untuk menghilangkan keluhan Itulah yang saya terapkan teman-teman Makanya ketika selesai pijat Tidak ada rasa sakit di badan Yang tertinggal Hanya kesegaran Dan hilangnya sakit Insya Allah Ya jadi Kemudian setelah memukul di sini tadi Kita pukul juga di bagian ini Nah yang dipukul di bagian ini teman-teman Jangan di bawah Ini dipukulnya di tengah sini Pukulnya ringan saja Jangan sekuat tenaga Tapi pukulannya berbobot Pukulan berbobot itu begini Ditahan Tapi kalau saya pukul begini Tidak mempan Rasanya beda Pak ya Nah ini Ini saya pukul Tahan Saya pukul tahan Tapi kalau begini Tidak ada berasa Kalau begini mantap Terasa sampai ke otak Itu Perbedaan pukulan teman-teman Ini teknik dasar pijat Seperti yang saya berikan Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Minimal untuk membantu keluarga Dan orang-orang di sekitar Anda Nah Kalau orang yang syarab terjepit Kita pijat juga Dari arah samping begini Nah Di bagian paha Ditekan-tekan ringan saja dulu Kemudian setelah itu Di pangkal Ini tulang di ujung ya Ditekan begini Menggunakan ini Tekan Hanya menekan Tidak terlalu keras Angkat Hanya Ini maksudnya untuk relaksasi otot Teman-teman Nah Ini agak sakit yang sebelah ini Yang sebelah kiri Yang sebelah kiri agak sakit Tuh Kalau yang sebelah kanan tidak terlalu Nah ini sakit yang sebelah kiri Ini nanti yang sebelah kiri sakit Itu bisa langsung juga ke tulang belakang sini Bukan maaf Otot di bagian tulang panggul Nah setelah itu teman-teman Biasanya Otot orang yang sakit perut Sakit pinggang Itu tembus ke perut Perut tembus ke pinggang Biasanya seperti itu Kemudian ini dari atas ke bawah Ini untuk pemijatan di perut teman-teman Jadi dalam posisi telentang begini Untuk relaksasi otot Seperti ini Langkah-langkahnya Tarik otot perut begini Ini di Relaksasi otot perutnya Kemudian setelah itu Teman-teman boleh menekan disini Biasanya Otot bahu yang bermasalah Tangan susah diangkat Itu kuncinya disini Biasa nafas agak pendek Tekan begini Pertama tangan dengan posisi begini Enak ditekan begini pak ya Tekan begini Napas pendek Dada suka sakit Kemudian Kadang Napas tiba-tiba Sesah Nah Kemudian Tekan disini Tadi tangan begini satu Ini dilihat teman-teman Begini Tekan Sejajar Turun Tanpa menggerakkan Tekan saja Tahan beberapa detik Kemudian angkat Orang yang dipijit Bagaimana rasanya pak irsan Enak ya Enak Nah ini tidak memberikan rasa sakit pada orang yang kita pijat Nah Ditekan begini Tidak usah digerakkan Kemudian dibalik begini Nah Caranya begini teman-teman Ya Caranya begini Caranya begini Caranya begini Tekan Tekan Kemudian Pegang begini Nah Untuk cara pemijatan pada tangan Teman-teman bisa Melihat Jadi teman-teman silahkan dibagikan videonya Pause dulu Tiga Oke Nah selanjutnya teman-teman Ini di tangan ya Kita Ambil begini Dipundak dulu Nanti dari belakang bisa dilihat ya Nah Seperti ini Ini ringan-ringan saja Tidak perlu Dibolak-balik begini Nah pada saat kita beraktifitas Teman-teman itu Otot tangan itu ketarik ke atas Jadi Pijat itu dibalas Dari atas ke bawah begini Dari atas ke bawah Ini relaksasi otot Untuk tangan Nah jika ada masalah pada tangan Pak Mumin bagaimana Nah kalau ada masalah pada tangan Coba tes disini Ini sakit ini Nanti bagaimana cara menghilangkan sakit Pada bagian ini Itu bisa dilihat videonya di akhir ya Nah kemudian Kita tarik begini Ringan saja teman-teman Kemudian kita tekan disini Tekan disini Tekan disini Nah ini biasa ngilu tangannya ini Karena Uratnya tidak terlalu menonjol Nah ini biasanya Kalau tangan sering kesemutan Teman-teman bisa lihat Ini uratnya itu Tidak tersupply oksigen Dengan maksimal Ini kayak ada garis disini Ini bisa kelihatan teman-teman Ini Ini ciri urat yang tidak tersupply Oksigen dengan maksimal Nih Kalau begitu Kalau posisi urat begitu Itu biasanya Sering kesemutan tangan Kadang agak pegal Kalau malam Nah kemudian Caranya supaya ini terisi Teman-teman kita tekan disini Ini sakit biasanya Sakit Ini sakit Ini sakit Nah kemudian kita balik Balik pada posisi ini Kemudian kita tekan disini Nah ini walaupun saya tidak sentuh Di bagian jari Itu bergerak sendiri Ini yang disebut dengan Pijat refleksi Teman-teman Bagaimana kita menekan disini Ini ikut kasih respon Refleks Bergerak Nah kemudian kita tarik Dan di bagian ini Kita Goyang begini Ini untuk menyelesaikan Keluhan-keluhan pada tangan Jika tangan sering kesemutan Sering keram Sering susah diangkat Nah kemudian Cubit besar disini Untuk menghilangkan rasa sakit Di bagian ini tadi Ini sudah berkurang sakitnya Pak Tadi waktu saya pijat begini Sakit sekali Sekarang sudah tidak Sudah kurang Kemudian Untuk menghilangkan rasa sakit disini Cubit besar disini Cubit-cubit di ujungnya Jangan di dalam Karena banyak orang yang menggunakan metode Dia hajar disini Sekuat-kuatnya Sampai orang yang dia pijat Teriak-teriak Itu salah Itu bisa merusak Pembulu darah bagian tangan Nah kemudian Kita pijat begini Nah Ini sudah mulai berkurang sakitnya Ini sudah mulai berkurang sakitnya Kemudian kita pijat begini Kemudian kita relaksasi begini Tidak usah ditarik sambil membunyikan Karena kalau ini dibunyikan Kalau bunyi itu artinya Ini ya Bantalan tulang yang saling bergesek Itulah yang membuat bunyi Pada ruas-ruas ini biasanya Nah sebaiknya dihindari Teman-teman takut ada pembulu darah Yang tiba-tiba terselip Kegencet Nah justru itu bisa jadi penyakit Itu pemahaman saya Nah kemudian tekan-tekan pada bagian ini Dan Tekan lagi disini Sudah tidak sakit Tadi saya tekan Tidak terlalu kuat Sakit sekali Nah sekarang bisa dibedakan ya Ini sudah dipijat Ini sudah dipijat Ini belum Nah sekarang saya tekan Ini sakit sekali Ini tekanannya sama Ini tidak sakit Ini sakit 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 yang sebelah kanan Yang sebelah kiri Tidak sakit Walaupun tekanannya ini lebih keras Nah itu teman-teman ya Jadi bagaimana kita menghilangkan rasa sakit Yang sebelum dipijat sakit Setelah selesai dipijat Tidak sakit lagi Itulah cara pijat yang betul Nah kemudian kita tarik-tarik begini Untuk merelaksasi jari-jari Seperti ini Pak Mokmin tangan saya kaku Tidak bisa menggenggam Ini pijat disini Biasanya urat tendon yang di bagian dalam Ada beberapa kasus Tangan bisa masuk begini Tidak bisa keluar Nah jadi cara pijatnya Di ruas-ruasnya ini Jangan memijat pada bagian yang sakitnya Karena bagian yang sakit itu Terjadi peradangan pada urat tendon Yang ada di telapak tangan Oke Kita pindah ke tangan yang sebelah Kanan Teman-teman bisa lihat Ini bisa dirapikan dulu seperti ini Biasanya kalau tangan sakit Disini juga agak sakit Biasanya Lipatan pada otot dada Itu bisa mengakibatkan nyeri pada dada Dan membuat nafas jadi pendek Jadi tekannya begini lagi Ini sejajar Tangan Lihat ya Tangan saya Sejajar posisinya dengan Ini Pinggiran tulang Yang dari atas Tekan lagi begini Hanya menekan saja Tidak perlu terlalu kuat Tidak perlu terlalu keras Kemudian Ini dipijat-pijat ringan Nah kalau badan sakit Badan pegal Tangan pegal Pijat saja begini teman-teman Ringan ini ya Tidak perlu dihajar terlalu keras Tidak perlu pakai otot Yang membuat anda capek Jika anggota keluarga sakit Anggota keluarga merasa lelah Ikuti Cara pijatnya Seperti ini Tadi ini sakit sekali Ini sakit Ini sampai memberikan reaksi Sakit sekali ya Ini sakit sekali Ini Di bagian ini Jadi kalau ada orang yang bermasalah Pijat pada bagian ini teman-teman Tes Kalau disini sakit sekali Berarti Cari Disini ada urat yang sakit sekali Kalau disentuh Tapi Untuk menghilangkan rasa sakit Pada bagian ini Cukup kita Cubit pada bagian ujung Cari yang terasa disini nih Ada yang terasa Ujung otot Ujung ototnya disini terasa Kemudian Kita gerakkan lagi Seperti yang disebelah tadi Begini Di belakangnya Kemudian Kita gerak-gerakkan Di bagian ini Boleh Setelah itu Kita memijit Begini boleh Kita pijat lagi Disini boleh Pijat disini boleh Pijat disini boleh Kemudian disini boleh Ya Lanjut Kita tes Sudah tidak terlalu sakit Sudah berkurang Sudah berkurang Nah ini sudah berkurang Sakitnya teman-teman Sudah tidak ada Nah ini sudah tidak sakit lagi Betul Sudah tidak sakit lagi Dan ini kita tambah Supaya betul-betul Rasa sakitnya hilang Nah itu teman-teman Ya Itu untuk tangan Seperti itu Tapi nanti Masih ada pegalnya disini Sedikit pasti Nah ini pegal sekali Sakit sekali Tangan sering pegal Tangan sering sakit Tangan sering kesemutan Kalau malam Ini nanti Nantikan Pada saat Posisi duduk nanti Balik badan boleh pak Oke Bantalnya masuk Nah ini cara saya Memposisikan orang yang dipijat Naik sedikit lagi Oke Supaya tidak sesak Nah itu dia teman-teman Nah jadi Ini teman-teman Tadi ini bunyi Yang di sebelah kanan Nah sakit ini pasti Ini sakit sekali Ini sakit sekali Bagaimana cara menghilangkan rasa sakit Pada bagian ini teman-teman Direlaksasi dulu Nah Seperti ini Pada posisi tengkurap Mulailah dari sini Direlaksasi Ini akan ketahuan Bermasalah apa tidak Di sini Terus Ke bawah Nah pemijatan pada bagian betis Harus ke bawah Karena kalau dari bawah ke atas Maka jika ada orang yang parises Parises makin jadi Jika ada orang yang biasa Otot ketarik naik Otot betis ketarik ke atas Itu akan menimbulkan Sakit yang hebat nanti setelah selesai pijat Nah di paha juga begitu teman-teman Paha bagian dalam begitu Kita pijat dari atas ke bawah Jangan sebaliknya Tarik ringan saja Ini tangan saya tidak terlalu ke dalam teman-teman Tidak terlalu menekan Begini saja Kalau ini dilakukan pada orang sehat Maka insya Allah Kesehatannya akan terjaga Kalau ini dilakukan pada orang yang sakit Insya Allah Keluhan sakitnya akan berkurang Dan bisa hilang Seperti Pak Irsan ini Ini masih sakit sekali Betul? Ini sakit Kenapa ini bisa sakit? Penyebabnya adalah dari sini Coba kita tes Teman-teman Nah ini bunyi ya Pernah keseleo ini Betul Pak Irsan? Pernah keseleo tapi tidak bengkak ini Nah ini Biasanya keseleo yang bengkak itu tidak terlalu Dari pengalaman saya Tapi kalau yang keseleo tapi tidak bengkak Sakitnya terasa sesaat saja Itu yang mengakibatkan sakit pada bagian pinggang Nah ini sudah berkurang sakitnya Ini caranya sederhana Tahan begini Kemudian ini Direnggangkan Tekan dari sini Itu bunyi Nah Mainkan terus Goyang terus seperti ini Sampai bunyi itu betul-betul hilang Nah ini Nah ini Sudah mulai berkurang Nah rasa ini Penyebab utama sakitnya pada bagian Ini tadi Itulah yang menyebabkan rasa sakit yang hebat Sehingga menarik otot punggung Dan yang membuat tulang belakang jadi tidak simetris Gangguan terjadi Yang disebut dengan Sarap kejepit Ini alasan saya berbagi teman-teman Karena banyak sekali yang menderita seperti ini Yang saya pijat sudah ribuan orang Makanya pengetahuan saya bagikan Cara pijat saya bagikan Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak Jadi teman-teman Subscribe channel kami Setelah itu Bagikan videonya sebanyak-banyaknya Nah setelah seperti itu Kita relaksasi kembali Pijat di bagian ini ke arah bawah Supaya tidak tersisa rasa sakit Setelah selesai pemijatan Setelah itu Kita pijat pada bagian ini Telapak kaki Ini enak sekali Pak Irsan ya Nah Dipijat begini kemudian Diikuti jalan kaki teman-teman ya Nah setelah itu Kita relaksasi seperti ini Digoyang seperti ini Supaya disini tadi yang bekas kita bunyikan Itu tidak ada rasa sakit Yang tertinggal sedikitpun Setelah selesai pemijatan Kita buat serileks mungkin otot-ototnya Setelah kita kembalikan posisi urat Yang bermasalah pada bagian ini Dengan bunyi yang Anda dengar tadi Nah sekarang Mari kita cek Ini sudah berkurang sakitnya Pak Sudah berkurang sakitnya Kalau saya tekan begini Sudah tidak sakit Tidak Oke Itu teman-teman Jadi jika cara pemijatan Dilakukan dengan benar Maka setelah selesai pijat Rasa sakit hilang Yang awalnya Sakit Ini sakit Tapi tidak separah yang sebelah Karena yang tadi Pergelangan kaki yang disebelah Tidak bunyi Nah Sekarang kita lihat Ini sudah berkurang rasa sakitnya Pak Irsan ya Sudah berkurang Oke Bahkan sudah tidak Makanya tidak menjawab Ini sudah tidak terasa sakitnya teman-teman Nah Betul sudah tidak terasa sakit Pak ya Iya Oke Nah itu Kemudian Kita lanjut ke yang Sebelah kiri Itu yang sebelah kanan luar biasa Nah kemudian kita pijat di bagian paha Dengan merelaksasi disini dulu Ini direlaksasi maksudnya Supaya tidak terjadi kekakuan dan Tarikan yang tiba-tiba di atas Nah kemudian kita tarik begini Ke bawah Seperti ini Boleh dengan mendorong seperti ini Menarik seperti ini Kemudian Kita buat Cek lagi Supaya betul-betul Tidak ada Karena biasanya kalau yang sebelah kiri sakit Yang sebelah kanan kadang ikut-ikutan Nah sekarang kita cek Nih Meskipun bunyi Tidak separah yang sebelah Nah kalau tadi yang sebelah kanan Sakit sekali Yang sebelah kiri Tidak seberapa Meskipun ada bunyi Tapi tidak seperti yang di sebelah Dan saya sampai pada kesimpulan Teman-teman Salah satu penyebab Orang yang sakit pada bagian ini Yang mengakibatkan Sarap terjepit Yang dimana otot punggung Tidak seimbang Yang membuat tulang belakang Tidak simetris Adalah Orang yang pernah mengalami Keseleo yang hebat di masa lalu Kejadiannya mungkin puluhan tahun yang lalu Terasa baru sekarang Ya Setelah menonton video ini Teman-teman Bagikan kepada orang lain Nah setelah selesai kita pijat Kita relaksasi seperti ini Relaksasi seperti ini Enak Pak Irsan? Ini enak sekali teman-teman ya Bahkan bisa sampai Membuat orang mengantuk Kalau dipijat begini Nah kemudian relaksasi dulu disini Tekan-tekan begini Bisa menggunakan telapak tangan Bisa juga sebaliknya Menggunakan kepalan tangan Kalau menggunakan kepalan tangan Kita arahkan seperti ini Relax Dibuat serilaks mungkin Ototnya dibuat relax Ini tidak meleset ke kiri dan ke kanan Tidak usah digerakkan Tekan saja Angkat Tekan Angkat Tekan Angkat Tekan Angkat Tekan Angkat Tekan Angkat Tekan Putar sedikit Kalau disini Otot Tidak usah sakit Tidak usah sakit Betul Betul Tidak usah sakit Tidak usah sakit Sampai disini Yang saya bagikan Bisa membuat otot Tidak usah sakit 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 Nih Tidak usah sakit Tidak usah sakit Tidak usah sakit Tidak usah sakit Tadi sebelum dipijat Rasanya Kayak ditusuk jarum Ya disini Ya Sekarang Sudah berkurang Nah Sekarang teman-teman Mari kita tes Tangan ke atas lagi Pak Irsan Sekarang saya tes Masih sakit kah? Tidak usah sakit Tidak ada? Ini sudah tidak ada Rasa sakit teman-teman Jadi kalau di dalam Ilmu yang dari Luar sana Itu biasanya Ini dipakai Sebagai Sesuatu hal Yang dipakai Untuk tidak menguntungkan Orang lain Maksudnya bisa merugikan Orang lain Bahkan membuat Pikiran orang terganggu Dengan mengatakan Bahwa disini ada paku Disini ada jin Disini ada setan Disini Segala macam Ya Insya Allah Saya selalu memberikan Yang terbaik Saya selalu memberikan Pemahaman Tentang anatomi tubuh Teman-teman Ini murni gangguan Anatomi tubuh Dan ini sudah tidak sakit lagi Betul Pak? Tadi saya kasih Begini sakit Sekarang sudah tidak? Tidak Oke Nah begitu teman-teman Jadi rasa sakit yang ada Hilang Kalau cara pijatnya Betul Setelah selesai pijat Insya Allah Pak Irsan Tidak akan merasakan Kesakitan Justru yang ada Rasa sakit Keluhan-keluhan Yang selama ini Diderita Itu bisa hilang Setelah selesai pijat Nah perhatikan Cara pijatnya Nah yang sebelahnya Kita lihat Nah ini teman-teman Tidak terlalu sakit Seperti yang di sebelah Saya bisa rasakan Betul Pak Irsan ya? Nah kalau yang di sebelah tadi Cuma begini saja Sakit sekali Seperti ketusuk jarum Tapi ini ada Tetap ada sakit Nah Kalau disini sakit Pak Mu'min Apa akibatnya? Ini juga sakit Tapi tidak terlalu Seperti yang sebelah Kalau yang sebelah Boleh teman-teman lihat ya Ini sakit Tapi gerakannya Cuma begitu Ini sakit Nah gerakannya Lebih parah Lebih sakit yang mana Pak? Yang kiri atau yang kanan? Ini yang kanan ya Nah begitu teman-teman Nah caranya sama Kita lipat tangan ke belakang Pak Mu'min Tangannya tidak bisa ke belakang Giniin aja Kalau bisa ke belakang Kasih ke belakang begini Tarik dari bawah ke atas Jadi ini untuk merelaksasi Seluruh otot tubuh Teman-teman Jadi dapat dibayangkan Kalau otot-ototnya Sudah relax Maka pasti badan pun Jadi sehat Segar Untuk beraktifitas kembali Jadi Kalau ada yang bilang Metodanya apa Pak Mu'min? Ini metoda tukang pijat Teman-teman Bukan pakai magic Dan segala macamnya Tidak Saya hanya murni Sebagai tukang pijat Yang lahir dan dibesarkan Di Kulaka Utara Sulawesi Tenggara Kemudian sekarang Buka alamat praktik Di Kota Palopo Sulawesi Selatan Indonesia Tekan dari bawah ke atas Kalau saya pijat Model begitu Pak Mu'min Untuk orang sehat Wah makin sehat Pasti teman-teman Ini bisa dipraktikkan Kepada siapapun juga Nah kemudian Untuk di bagian kepala Tekan pada bagian ini ya Ini hanya menekan Belum memijat Nah kemudian setelah itu Teman-teman bisa lihat Kita cubit besar Ini untuk sakit kepala Migrain Vertigo Cubit-cubit besar Seperti ini Baik untuk orang sehat Maupun orang sakit Oke Sekarang balik badan Pak Kepala disini Pakai bajunya dulu Boleh Ya Nah selanjutnya Teman-teman Ini ya Di Bagian pundak Itu ditekan-tekan Di bagian ini Dipundak Ditekan-tekan Kemudian bagian dada Ditekan-tekan Begini Kemudian Setelah itu Kita pijat Pada bagian kepala Ini Dari atas ke bawah Ini Untuk melemaskan Otot leher yang kaku Untuk membantu Mengatasi sakit kepala Migrain Vertigo Sakit kepala sebelah Bisa diatasi Dengan cara pijat ini Jadi disimak videonya Teman-teman Nah kemudian Yang sebelahnya Sama Kita pijat seperti ini Biasanya Kalau orang yang sering Sakit kepala Itu akan ada Kadang ada lipatan-lipatan Disini Nah tekan dari atas Ke bawah Tapi tidak melebihi Bagian ini Ya Hanya di atasnya saja Kemudian Kita Tegakkan kepala Dan Jangan diangkat pak Nah Tarik dari bawah Ke atas Seperti ini Ini tangan saya Di belakang rapat Semua teman-teman Dan ini cara Pijat kepala Yang paling Enak Paling terasa nyaman Kemudian Setelah itu Teman-teman Kita pijat disini Dan relaksasi dulu Pada bagian telinga Seperti ini Enak sekali Dipijat begini Pak Keluarga Sahabat Teman Silahkan dibantu Cara pijatnya Seperti ini Ya Nah Ini cara pijat Yang mudah Untuk dipelajari Oleh siapapun juga Nah Kemudian Setelah itu Kita pijat pada bagian ini Jadi ini full treatment Yang saya kasih Teman-teman Ya Nah Pemijatan pada wajah Itu bisa 5-10 menit Mau 10-15 menit Boleh mau 15-30 menit Karena ada metode Yang namanya Totok wajah Yang khusus Untuk memperbaiki Jaringan-jaringan Pada wajah Dan bisa bermanfaat Tapi teknik dasarnya Gerakan dasarnya Seperti ini Teman-teman Nanti di bagian lain Di channel ini Klik Pijat Indonesia Kemudian klik Subscribe Dan klik video Untuk mempelajari Tutorial totok wajah Yang lengkap Ada di dalam channel ini Kemudian tarik Dari bawah ke atas Setelah itu Teman-teman Bisa melakukan Langkah pemijatan Seperti ini Ini manfaatnya Bapak mu'min Yang susah tidur Yang wajah terasa kaku Yang mata panda Ya Pemijatan ini Bisa dilakukan Ini untuk sinusitis Yang cairannya Di hidung Tersumbat Coba dengan cara Pijat ini Nah Ke arah bawah Seperti ini Kemudian disini Menekan Sampai ke atas Seperti ini Nah setelah itu Teman-teman Boleh lihat Ini untuk yang susah Tidur Ini Pak Irsan Mengantuk Dipijat Begini Dan kalau masuk tahap ini Teman-teman ya Puter-puter disini Itu kayak bintang-bintang Rasanya orang yang dipijat Tarik dari bawah ke atas Baru begini Nah Begini Teman-teman ya Oke teman-teman Itulah bagaimana Cara pijat Full treatment Dari saya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Buat teman-teman semuanya Nah sekarang Kita lihat Pak Irsan Ya Setelah selesai dipijat Nah setelah selesai dipijat Oke bangun dulu Pak Irsan Pegal disini Ini masih pegal Ini masih pegal Ini masih pegal Nah Kalau ototnya masih ketarik Teman-teman Tinggal ini Didorong ke atas begini Oke Di bagian Sisi tulang belakang Nah kemudian Kita pijat disini Nah Ini ditopang Dari belakang Begini Kemudian Tarik Tapi jangan sampai Membunyikan Seperti ini Kemudian Condongkan badan ke kiri Condongkan badan ke kanan Setelah itu Coba Bungkuk Pak Sudah tidak sakit? Iya Sudah tidak sakit Pak? Iya tidak Tidak Oke Nah teman-teman Ini cara pijat yang Alhamdulillah teman-teman Sakit pinggang Bisa sembuh Nah tapi disini masih ada Masih sakit Oke Jadi bagikan like-nya teman-teman Bagikan videonya Nah saya biasa like Di Facebook Di Youtube Nah Ini sakit Sakit Mau dihilangkan? Mau Mau Sekarang cara menghilangkannya Dari depan boleh Ini adalah jurus ketiak yang bikin orang penasaran Ini kan sakit ya? Iya Nah ini sakit Bagaimana cara menghilangkan sakit disini? Pakai jurus ketek Rasanya gimana? Kayak kestrum Oh yes Ini Banyak dimodifikasi juga teman-teman Ini cuma teknik pijat Teknik sentuhan Teknik bagaimana kita menyentuh urat yang Membuat badan jadi sakit Nah sekarang saya pijat Ini sudah tidak sakit? Kurang Sudah kurang? Mau dihilangkan semua atau simpan sedikit? Hilangkan Hilangkan Nah sekarang kita hilangkan teman-teman ya Nah Oke Sekarang sudah tidak sakit? Iya Sudah? Tidak sakit lagi? Tidak Kameranya disana pak Mantap? Mantap Oke Selanjutnya teman-teman Yang sebelah kiri Ini sakit juga Tapi tidak separah yang kanan ya Nah Tadi juga yang disebelah sini Yang kerasa ketusuk jarum Nah sekarang kita tes juga Rasanya kayak gimana pak? Kesetrum Kesetrum Tapi ini jurus ketek Bukan setrum Bagikan video ini sebanyak-banyak ya teman-teman Supaya banyak orang yang mengerti Bagaimana cara mengatasi sakit pinggang Menghilangkan tangan pegal Sudah berkurang? Sudah berkurang? Sudah berkurang? Tidak sakit lagi? Tidak Ini saya lebih keras Tidak sakit ya? Tidak Oke Mudah-mudahan pak Irsan sehat selalu Ya Kameranya disana pak Bagaimana perasaannya setelah selesai pijat? Enak Enak Tidak sakit pinggang lagi? Tidak Alhamdulillah teman-teman Ya bagikan video ini sebanyak-banyaknya Berikan harapan kepada orang lain Supaya banyak yang sebuh dan terbantu Dengan metode pijat relaksasi full treatment Yang saya berikan pada hari ini Salam sehat Terima kasih Subscribe Like Dan bagikan Subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih